Intro Mungkin aku adalah salah satu orang yang beruntung Bisa mengenal mereka Ingin rasanya setiap hambusan nafasku mengingat mereka Disini aku belajar banyak hal tentang mereka Dengan segala likaliku perjuangan mereka Dan dari sinilah aku bisa mengenal mereka Perjalanan pertama aku tertuju di sebuah kota yang bernama Surakarta Di kota ini terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat dakwah dan magnet para pecinta Masjid ini bernama Masjid Riyad Masjid Riyad didirikan sekitar tahun 1936 Masehi Oleh seorang tokoh ulama karismatik Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habshi Di tengah perkemanan zaman Masjid ini menjadi labuhan para pecinta untuk mendapatkan ketenangan mati Masjid Riyad itu didirikan tahun 1355 Hijriyah Harusnya didirikan karena Habib Alwi ini senang dengan pendidikan Senang majelis taklim Nah dia butuh tadinya di rumah Akhirnya terus dia bikin masjid Di masjid itu dia ada pengajian-pengajian yang dilaksakan di masjid Seperti nama masjid yang dihadramut Yang dibangun oleh Habib Ali Namanya Masjid Riyad Di sini ada saya catatkan sedikit Al-Habib Alwi membangun Masjid Riyad Itu selesai pembangunan Masjid Riyad itu di tahun 1355 Hijriyah 1355 Hijriyah Sempat dituliskan oleh Al-Habib Alwi Di menarah Masjid Riyad itu Di situ ada tulisan Itu kalau dijumlahkan semuanya Kalimat ini Jumlahnya 1355 Persis dengan selesainya pembangun Masjid Riyad Jadi selesai dibangun Masjid Riyad itulah Al-Habib Alwi Kemudian memberanikan dirinya Dengan seizin guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgaf Gresi Dan para ulama di zaman itu Untuk mengukim dan berdomisi ini di kota Solo Dan tidak akan kemana-mana lagi Awalnya beliau melang-lang buana Ya ke Jakarta Ya kemana-mana Ke Jumbang Ke Pekalongan Bahkan ke luar pulau Bahkan ke Semarang Tapi setelah kemudian Masjid Riyad dibangun Dapat izin dari Al-Habib Abu Bakar Untuk mengukim di kota Solo Dan bangun maqom Al-Habib Ali di sana Subhanallah dengan itulah Akhirnya kemudian Al-Habib Alwi Bangun Zawiyah Yang sekarang kita lihat Dipakai haul kemarin di kota Solo Kondisi Masjid Riyad dari dulu hingga sekarang Tidak banyak perubahan Beberapa ornamen dan bentuk masjid Masih sama sejak didirikan Masjid Riyad dari dulu sampai sekarang Ya perubahan kecil ya Bentuk bangunan persis sama Dulu sini bukan Tidak termasuk masjid ini ya Jadi ini kayu bangunannya Ada kayu-kayu ini Dulu bentuknya pintu satu Tembok terus pintu Terus depannya ini ada lengkung-lengkung Bentuknya lengkung Pintunya paling ujung sana masuknya Pintu pendek kecil Masuk Lainnya semua Oh kaca Kaca-kaca itu tadinya tembok Di dalam situ kan ada kaca ini Dulunya tembok Itu semua dulunya tembok Itu saja Tidak ada Tidak ada perubahan Pokok bentuk Tidak ada Mehrobnya dulu Kanan-kiri lemari Terus setengahnya pas tempat Mehrob imam Yang masih ada Masjid Aryat itu tidak berubah sama sekali Kecuali Mehrob ya Kecuali Mehrob yang kita lihat Karena beliau Karena Habib Anies melihat Banyaknya pengunjung yang datang Banyaknya jamaah yang datang Lalu kemudian Dilombak sedikit Mehrob masjid itu Yang awalnya adalah kecil Diperlebar oleh Habib Anies Tapi kita lihat temboknya Bahkan tulisan yang tertulis Ada di atas menara Atau di atas mehrob itulah Seperti itulah Maklumat dan perintah Al-Habib Alwi Kepada salah seorang Khatot ketika itu Saya lupa namanya Dari masalah Idrus Bahkan Amben Zawiyah Amben pendopo Zawiyah Yang kita lihat Kayu itu Termasuk tiang-tiangnya Itulah saksi bisu Dimana banyak para ulama Alifinbillah Dan para aktob Para kutub Para uliya Bersandar Pertekan Dan bahkan Kemudian menyandarkan Punggung tubuh mereka Ada di tempat itu Tempat Zawiyah Itulah yang juga Kemudian pernah diduduki Oleh peribuan Para ulama Bahkan ketika mereka Datang Al-Habib Abu Bakar Habib Ya'far bin Sheikhon Kayi Hamid Fasuruan Dan lain sebagainya Bahkan Sheikh Muhammad Hashim Al-Ash'ari Datang ke kota Solo Untuk datang Kepada Al-Habib Alwi Untuk menyatakan bahwa Saya adalah salah seorang Murid Daripada pamanmu Al-Habib Hussein Bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi Di Mekah Al-Mukarrama Jadi yang masih ada itu Tidak berubah sama sekali Hanya rumah mungkin Barangkali rumahnya Al-Habib Alwi Yang tadinya Sekarang kita lihat Mungkin seperti ini Seperti lemari ini Ini dulunya adalah jendela Jendela Jadi Al-Habib Alwi Kalau melihat tamunya Siapa yang datang Hanya buka jendela Begitu siapa yang datang Atau mesjid sudah penuh Jemaah atau belum Tapi sekarang sudah menjadi Lemari buku Karena dibikin Semua hebatnya seperti itu Ya banyak itulah Yang mungkin Asarnya lahib Alwi Termasuk juga pohon Yang ada dan tumbuh Di belakang jawiah Itu adalah Lahib Alwi dulu Yang menanam Dan yang kemudian Membibit Awal di awal itu Sepeninggal Habib Alwi Masih triad Dikelola oleh Putra tertua beliau Di Indonesia Yaitu Habib Anis Bin Alwi Al-Habsi Tadkala dipegang oleh Habib Anis Beliau tetap Mempertahankan Apa yang telah dilakukan Oleh ayahnya Baik itu aktivitas Dan kegiatan Masih triad Bangunan sejak awal Didirikan Juga tak banyak Perubahan Masjid triad Dipegang oleh Habib Anis Setelah Wafatnya Ayah beliau Habib Alwi Habib Anis Tidak bergeser sedikitpun Daripada Menhajjil Habib Alwi Tetap beliau Adakan Acara Tahunan Hal Ada di kota Solo Dan acara Khotmul Bukhari Yang ada di Masjid triad Itu tetap diadakan Kemudian Beliau juga Menjaga Keistikumahan Sholat Berjamah di masjid Satu juga ada Hizib Quran Antara Maghrib dan Isya Yang sampai sekarang pun Masih ada Dan juga acara Rauhah Yang diadakan pun Sampai sekarang Masih ada Jadi Dibawah kendali Habib Anis Ketika itu Mulailah Orang-orang Mengenal Masjid triad Di saat itu Tama orang-orang Yang tinggal di Sekitar Solo Betul Mulai kenal Dan mereka Ketika itu Lebih kenal dulu Sama Habib Anis Jadi kagum Dengan sosok Habib Anis Yang Senyumnya Itu Menawan hati Mereka Akhirnya kagum Dan akhirnya Mereka mendatangi Masjid triad Dan akhirnya Mereka Duduk ada Di masjid triad Bersama dengan Habib Anis Kita pernah berjumpa Dengan satu orang Di masa kita Dulu sekolah Orang-orang ini Cerita sama kita Jadi Dia itu dulu Pekerjaannya Abu-abu Subhadlah Subhad Dikatakan haram Ya enggak Hal 100% juga tidak Dia kalau sudah Pusing dengan pekerjaannya Bukan dia datang Ke masjid triad Dia ikut Pengajian rohasan Habib Anis Yang sebelum Tuhur itu Kemudian dia Menunggu sampai Habib Anis senyum Kata dia Saya itu Kalau sudah lihat Habib Anis senyum Beban saya Seakan-akan hilang Jadi kata dia itu Masjid triad Bergembang cukup pesat Ketika Di masa Habib Anis Bukan dia pun juga Membangun Pertokoan-pertokoan Dan dia pun juga Menyiapkan tempat Perusakaan Membangun Sitriad Hingga Ada empat lantai Dari sana Itu semua Di masa Habib Anis Bin Alawi Al-Habshi Inilah Sepenggal kisah Dari sebagian Kecil pendirian Masjid triad Di kota Surakarta Hingga saat ini Masjid triad Terus menjadi Motor penggerak Da'wah Islam Di kota Surakarta Eksistensi Masjid triad Tak hanya Sebagai tempat Ibadah semata Akan tetapi Keberadaannya Menjadi magnet Para pecinta Untuk melabuhkan Hatinya Di tempat ini Hingga sekarang Kita masih bisa Merasakan Dan melihat Peninggalan mereka Dalam mengambil Manfaat Dari jalan Yang mereka tempuh Sebagai Jejak Ulama Ketika itu Kota Solo Banyak dihuni Oleh orang-orang Yang boleh dikatakan Punya satu Kepercayaan Animisme Dinamisme Kejawen Para mengatakan Kejawen Nah dari situlah Kemudian Habib Alwi Semacam terpanggil Hatinya Untuk datang Kota Solo Dan ini adalah Lahan da'wah Dia membuka Majis taklim Buka Majis taklim Yang berkembang Sampai sekarang ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa